hai 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 Assalamualaikum selamat datang di channel salamwati ade nah di video kali ini aku mau kendi tentang peralatan YouTube yang aku gunakan ketika aku membuat video nah yang paling yang penting ini adalah kamera kamera kalau kalian punya kamera tapi kalau kalian enggak punya kamera kalian boleh menggunakan handphone atau menggunakan HP HP kalian apapun itu tipe HP sekarang tuh HP itu sudah berbagai macam jenisnya ya jadi ada yang Oppo Samsung atau apa Nah kalau untuk saya sendiri itu masih pakai HP jadul itu j7 Prime dan ini sudah saya gunakan sudah hampir lima tahun nah tapi untuk membuat video beberapa video-video saya itu saya gunakan pakai HP saya ini nah untuk sementara aku pakai dulu nah kemudian saya menambahkan alat pendukung untuk membuat video saya itu adalah tripod kemudian tongsis jadi saya tuh udah beli tongsis dua udah beli omak saya sudah beli tongsis satu dan tongsisnya seperti ini dan tongsis itu saya gunakan hampir setahun dan itu patah karena tidak mampu mengenang menahan beban HP karena dia cuma bis apabila diberikan HPnya selalu jatuh nah kemudian saya beli lagi tripod kecil seperti ini tapi tripod ini memang harganya murah dan kualitasnya ya gitu itu patah jadi pas saya pasang handphonenya tiba-tiba lehernya patah dan itu sangat disayangkan sekali ya saya baru mau menggunakannya dan patah nah untuk tripod yang ketiga saya beli itu yang tinggi yang ada yang ada dalam punya sekalian seperti ini tripodnya Hai tripod keempat yang baru saya beli juga kemudian yang baru saya beli juga kalian bisa nonton video reviewnya di link di atas nah tripodnya seperti ini nah ini yang baru mau saya gunakan jadi karena untuk saya membuat video masak-masak di dapur dan nggak mungkin biasanya menggunakan tripod yang tinggi ya jadi agak ribet nah ini untuk agak sedikit memudahkan dan ini sepertinya tahan jadi bisa menahan handphone jadi kalau tripodnya agak kecil itu ya beban dia lebih apa ya namanya agak susah menahan beban nah ini tripod yang keempat yang saya beli atau nonton video saya yang sebelumnya tentang review tripod yang murah harga murah dibawah 100 sebelumnya di shopee tapi saya ini nggak beli di shopee saya beli langsung di toko handphone nah kalau yang di shopee itu harganya lebih dibawah 100 ya di nah tentunya ada beberapa pun yang lagi untuk untuk kita lebih bagus dalam youtube yaitu mic kebetulan saya belum memakai belum pakai mic jadi masih suara asli dari handphone mungkin berikutnya saya akan memakai mic nah yang ke nah yang berikutnya itu otomatis cahaya ya jadi nah untuk tripod yang ketiga saya ini tuh bagus banget kan dia dalam punya ya jadi kalian bisa lihat reviewnya di video saya sebelumnya itu ada bagus lampunya jadi bisa buat video kapan aja malam atau siang atau dalam ruangan yang gelap itu juga bisa sebisanya aja itulah beberapa penunjang untuk youtube dan youtube untuk membuat youtube dan untuk youtube pemula memang diwajibkan memiliki salah satu dari tripod ini atau tongsit itu untuk membantu kita jadi dalam membuat video jadi kalau misalnya kita sendiri kita tidak perlu meminta bantuan lain untuk memvideo kita tapi kita bisa menggunakan tripod salah satu dari tripod untuk membantu kita membuat video sendiri ya teman-teman itu dia alat yang aku gunakan dalam membuat video selama ini jadi untuk kalian yang satu pemula tetap semangat ya seperti saya dan kalian jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share agar kalian selalu bisa update video-video terbaru dari channel Salamawati Ade terima kasih sudah menonton bye 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati